Atras, Inspiring the World Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak benar ada persengkongkolan dalam pengubahan frasa dengan demikian menjadi ke depan dalam putusan MK terkait pergantian Hakim Asuwanto. Majelis Kehormatan MK memberi sanksi teguran tertulis kepada Hakim terduga Guntur Hamzah. Majelis Kehormatan MK menilai pengubahan frasa terjadi karena pertimbangan hukum adalah hal azim selama diketahui oleh Hakim yang memutuskan. Majelis Kehormatan MK juga menyebut adanya perbedaan penyusunan dalam risolah sidang tetapi tidak mempengaruhi isi putusan. Hakim terduga juga dinilai tidak ikut memutus perkara bahkan saat itu belum menjadi Hakim MK. Bahwa telah terjadi peristiwa perubahan, frasa dengan demikian menjadi ke depan dalam putusan MK no. 103 PUU 2022 bertanggal 23 November 2022 yang menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengucapan putusan 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta disalinan putusan yang ditatangani oleh 9 Hakim Konstitusi. 2. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diakui dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah, Hakim terduga yang dilakukan, yang dimaksudkan sebagai usul atau saran perubahan terhadap bagian pertimbangan hukum putusan MK no. 103 PUU 20 Romawi 2022. 3. Bahwa secara hukum, Hakim terduga berhak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam pada angka 1 dan angka 2 di atas dan sudah merupakan kelajiman yang berjalan bertahun-tahun di Mahkamah Konstitusi sepanjang mendapatkan kesetujuan dari Hakim lainnya yang ikut memutus setidaknya Hakim Draktur memutuskan, menyatakan, Hakim terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode hetik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sartak arsat utama dalam hal ini bagian penerapan prinsip integritas 2. Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Hakim terduga menangyi termasih terduga potential yine always